Terima kasih telah menonton Pistapalu AKP Ferdinand bilang hasil visum pada korban menunjukkan ada gigi yang patah. Sebelumnya sempat beredar, diduga ada kekerasan seksual yang dilakukan pelaku ke korban. Namun, hasil visum membuktikan tidak ada kekerasan pada alat kelamin atau dubur korban. Tidak ada pseudomi atau kekerasan seksual terhadap alat kelamin ataupun terhadap anus yang bersangkutan atau korban anak. Ini, kalau dari hasil di HP, pelaku ini secara spontanitas, seperti yang sudah kami jelaskan sebelumnya. Dia memang punya kecenderungan bermain bersama anak-anak di bawah umur atau seusiannya. Nah, pada saat dia bersama korban ini berjalan, kemudian mereka berdua ini jatuh dari sepeda, sama-sama jatuh. Pada saat jatuh itu, korban ini ngedumelat kalau ada orang yang ngedumelat. Tidak tahu tidak tahu naik sepeda. Sepintas hal kata-kata itu membuat pelaku ini langsung sakit hati. Setelah sakit hati yang bersangkutan ini menurut cerita dia tepit badannya dia jatuhkan kemudian dia cekik. Pihak kepolisian pun masih terus melakukan pendalaman dan menggali informasi pada pelaku. Pelaku juga akan diperiksa mental dan psikologinya. Tim Liputan Kompos TV Palu, Sulawesi Tengah Palu, Sulawesi Tengah Palu, Sulawesi Tengah